Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomon The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Dengwa Sisingci Season 7 Versi Manhua Episode 5 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Syotian yang sedang mencari Sun Wukong Sedangkan saat ini di alam surga, Dewa Sasin telah menyatakan perang kepada Kelan Naga Dan terlihat kini Dewa Sasin memerintahkan pasukannya agar segera berangkat menuju Kelan Naga Karena Dewa Sasin ingin mempertahankan keagungan dan martabat para Dewa Surgawi Para prajurit pun dengan penuh semangat mengangkat senjatanya dan berteriak Pertahankan keagungan surga, hancurkan Kelan Naga Pertahankan surga, hancurkan Kelan Naga Sedangkan saat ini Tata Gata dan Yutau pun memperhatikan momen itu dari kejauhan Yutau disitu masih keheranan dan bertanya kepada Sang Dewa Rulai Apakah surga benar-benar akan berperang dengan Kelan Naga? Tata Gata pun menjawab kalau perang ini sudah tak bisa dihentikan Apakah kau tak mendengar? Seluruh istana surga dipenuhi dengan teriakan dan surat-surai peperangan Sepertinya hanya kita berdua saja yang tidak setuju dengan peperangan ini Ujar Tata Gata Terlihat para jinggang pun juga telah bersiap untuk menuju peperangan Setelah pertempuran dengan Dewa Kegelapan dan suku Asura Saat ini surga mengalami cedera yang parah dan harus memulihkan diri Akan tetapi saat ini pemimpin surga memutuskan untuk mengadakan peperangan dengan keempat suku naga Sehingga hasil dari peperangan ini belum bisa diprediksi akan bisa menang Tata Gata kemudian berkata kalau sebenarnya Ia takut jikalau perang ini akan menyebabkan perang dengan ketidakadilan Karena suku naga yang menyerang surga waktu itu adalah naga yang telah kerasukan asap kegelapan Bukan dilakukan dengan keadaan sadar Terlihat Sang Jenderal Mata 3 pun sudah bersiap Ia kemudian berteriak kepada seluruh prajurit surga Untuk segera berbaris dan ikut dengannya menuju ke kelanaga Dan sebelum berangkat Dewa Sasin pun melakukan pemberkatan kepada Dewa Sanian Agar perang mereka lancar dan berkah guys Ia pun langsung mengangkat tangannya dan melakukan gerakan Buddha Sambil membacakan jampi-jampi Seketika muncullah sebuah simbol pemberkatan yang bercahaya Simbol itu langsung ia lemparkan ke dalam tubuh Dewa Sanian Membuat tubuh Sang Jenderal Mata 3 pun bercahaya sangat terang oleh simbol tersebut Sangking terangnya cahaya itu Membuat para prajurit pun merasa silau Dan terlihat pancaran simbol itu menerangi seluruh istana surga Tata gata dan Yuto pun hanya bisa melihatnya dari kejauhan Mereka pun merasa tak percaya Kalau surga saat ini benar-benar akan melakukan peperangan besar dengan para naga Tata gata disitu kemudian mengatakan Kalau perang dengan skala besar seperti ini Akan memerlukan persiapan setidaknya 10 hari Dan selama itu Tata gata akan melakukan strategi langkah kedua secara diam-diam Ujarnya Ia pun lalu meminta tolong kepada Yutau Untuk melakukan sesuatu Dan dengan senang hati Yutau pun akan melaksanakan semua perintah dari Sang Dewa Rulai itu Sin kemudian beralih di alam baka Terlihat saat ini kondisi langit sangat tak bersahabat Mendung sangat gelap disertai dengan petir yang menyambar-nyambar dan turun hujan guys Tampak para pemandu pun terbelalak melihat hujan hitam yang tiba-tiba turun dari langit Karena hal itu menandakan akan terjadi hal yang sangat buruk Xiotian pun sangat heran melihat peristiwa itu Sedangkan Wukong bukannya panik melihat hujan itu Akan tetapi ia malah tersenyum dan berkata Kalau ini sangat menarik Hujan itu lalu turun dengan deras Membuat para pemandu pun sangat ketakutan Dan duar Tak disangka hujan itu menimbulkan ledakan-ledakan di tanah alam baka Para pemandu yang terkena hujan itu pun tubuhnya hancur dan terbelah Jelas saja Xiotian pun terkejut melihat hal itu Dan terlihat pemandu yang tertimpa hujan tubuhnya mencelat kemana-mana Dan terluka karena ledakan dari hujan itu Dan dari asap yang tebal dari ledakan itu pun tiba-tiba keluar monster gepeng seperti alien Para pemandu pun terlihat sangat ketakutan Dan ternyata hujan hitam tadi bukanlah air yang turun Melainkan monster-monster itu yang berjumlah sangat banyak guys Monster gepeng itu kemudian meringis Seakan sangat senang karena mereka sudah sampai di alam baka Xiotian pun tampak melongo melihat hal itu Wukong pun dengan santai mengatakan Kalau itu adalah hantu lapar yaksa Mereka adalah predator alam baka Dan sangat suka memaksa jiwa-jiwa mati Apalagi jiwa-jiwa yang baru datang Hah memaksa jiwa orang mati Tanya Xiotian kaget Karena saat ini ia juga termasuk jiwa yang baru mati guys Wukong lalu membenarkan pertanyaan Xiotian Yang kemudian berkata Kalau monster itu dulunya jarang sekali memunculkan diri Akan tetapi Akhir-akhir ini mereka semakin sering muncul Dan jumlahnya pun bertambah banyak Para monster itu pun kemudian mulai bergerak Dan mereka pun menyerang bersama-sama Menuju ke arah Xiotian dan Wukong Terlihat Xiotian pun sangat semangat Dan percaya diri menghadapi monster-monster itu Ia berkata Kalau ia tak gentar sedikit pun Karena ia sudah bersama Jenderal Mata 3 berada di medan perang selama bertahun-tahun Tapi tiba-tiba Tungkat Wukong pun menahan Xiotian Wukong kemudian berkata Kalau jangan gegabah Jumlah mereka sangat banyak Jika Xiotian bertarung sendiri Maka tak akan bisa mengatasinya Xiotian pun lalu berterima kasih kepada Wukong Karena baru saja bertemu sekali Tapi Wukong mau untuk membantunya Bagaimana kau bisa melawan mereka tanpa aku Sang Raja Kera Ayo kita kalahkan mereka semua bersama aku Ucap Sun Wukong Mendengar hal itu Raut wajah Xiotian pun tiba-tiba berubah Ia kemudian teringat ketika ia berperang bersama Jenderal Mata 3 Kondisinya saat itu mirip dengan kondisi saat ini Mereka terkepung oleh monster-monster yang banyak Dan mereka harus bekerja sama Untuk mengalahkan para musuh di depannya Pada saat itu Xiotian dan Jenderal Mata 3 bertarung dengan sangat barbar Hingga akhirnya mereka berdua bisa mengalahkan semua musuh Yang mengepung mereka Xiotian seketika melihat bayangan Jenderal Mata 3 Yang saat ini menusuk musuh di depannya Yang padahal itu adalah Wukong Yang lagi menusuk monster di depannya dengan tongkat saktinya Perasaan itu membuat Xiotian semakin bersemangat Ia pun lalu melancarkan pukulannya kepada monster-monster itu Terlihat Xiotian pun melancarkan pukulan kombonya Yang brutal dan menghajar para monster-monster itu Xiotian pun sangat puas Karena ia sudah banyak menghabisi para monster itu Sedangkan Wukong saat ini juga terlihat memukuli para monster itu dengan tongkatnya Ia lalu mengeluarkan pukulan tongkat memutarnya Seketika putaran itu membuat para monster itu terbantai dan terlempar kemana-mana guys Terlihat Wukong pun sangat bahagia Hahaha aku sangat senang sekali Sangat senang berada di alam baga begitu lama Akhirnya aku bisa bersenang-senang seperti ini Ucapnya dengan penuh semangat Melihat hal itu Xiotian pun juga ikut tertawa Dan hal itu langsung membuat Wukong heran Ia lalu menancapkan tongkatnya di tanah Dan Wukong pun langsung bertanya kepada Xiotian Kenapa ia melihatnya sambil cekikikan seperti itu Xiotian pun kemudian meminta maaf Ia mengaku kalau ia sangat rindu dengan perasaan yang seperti ini Dan ketika mereka berdua pun lagi asing ngobrol Tiba-tiba dari belakang seekon monster akan menyerang Wukong Hal itu membuat Wukong sangat kaget Dan tiba-tiba terlihat sesuatu yang meluncur dari langit dengan sangat cepat Dan doar Dan itu tampaknya adalah tongkat besi Trisola Dan langsung menebas monster gepeng yang akan menyerang Wukong itu Wukong pun sangat kaget melihat senjata itu Hingga ia pun menjatuhkan tongkat saktinya Dan tiba-tiba saja ada tangan yang mencolek bunggung Sun Wukong dari belakang Wukong pun langsung marah Hei jangan repot-repot aku bisa mengejarnya Teriak Wukong sambil menoleh ke belakang Dan ternyata itu adalah Siapa lagi kalau bukan adik New Moren sang Raja Gerbau Sun Wukong akhirnya aku menemukanmu Tidak peduli kamu ada di mana Kamu jangan coba-coba lari dariku ya Ucap New Moren New Moren pun masih saja mengomel kepada Wukong Sambil menunjuk-nunjuk Wukong Ia pun menanyakan kepada Wukong Kenapa waktu itu ia menghilang darinya Dan terlihat Wukong pun kini gugup Hei adik New Kenapa kamu bisa sampai sini Tanya Wukong keheranan New Moren pun kemudian mengatakan Kalau ia tak habis pikir Dia akan menemukan Wukong di tempat ini Ia mengaku kalau ia masih sangat memikirkan Ucapan-ucapan Wukong Saat di atas sawan itu Ia pun saat ini ingin menagih kepada Wukong Tentang perkataan Wukong saat itu Dan sambil New Moren mencabut Risulanya yang menancap di monster itu New Moren pun ngomel terhadap Wukong Hei Sun Wukong Kenapa kau melarikan diri setelah menggudaku Kenapa kau saat itu merayuku Wukong Saat di awan itu Itu adalah momen yang tak pernah bisa dilupakan oleh New Moren Ia mengaku selalu memikirkan Wukong Tapi saat itu Tiba-tiba Wukong menghilang begitu saja Dasar monyet bau Kamu benar-benar pembohong dan penipu Berani-beraninya kau melakukan hal itu padaku Teriak New Moren marah-marah Tapi tiba-tiba Emosi adik kerbo pun seketika berubah total Ia kemudian tersenyum dan termehek-mehek Ia pun tak bisa membohongi perasaannya kepada Wukong Tapi aku tetap tak bisa melepaskanmu Sun Wukong Ucapnya sambil tersenyum bahagia Dan seketika muncul banyak lepe-lepe yang mengelilinginya guys Ia pun langsung memeluk Wukong dan berkata Aku sangat merindukanmu Tapi tiba-tiba New Moren pun merasa ada yang aneh dengan Wukong Kenapa tubuhmu menjadi begitu tinggi Ucapnya Seketika ia pun langsung memperhatikan sosok yang dipeluknya itu Dan ternyata Siapa kamu? Tanya New Moren Karena ternyata yang dipeluknya bukanlah Wukong Melainkan Xiotian guys Xiotian pun langsung terlihat kikuk Halo gadis Aku adalah kesatria surga Ucap Xiotian Tapi tiba-tiba New Moren pun sudah pergi dari situ Untuk segera mencari sang raja monyet Dasar monyet Lari kemana lagi kau? Teriak New Moren Xiotian pun lalu menyahut Kalau New Moren jangan menyalahkan Sun Wukong Karena sang raja keraagung itu memikul tanggung jawab yang besar Mendengar hal itu New Moren pun langsung marah Hei diam Sebagai prajurit Beraninya kamu menguping pembicaraan tentang cinta Aku selama ini sudah mencari Wukong kemana-mana Gara-gara kamu Ia melarikan diri lagi Teriak New Moren di depan Xiotian Eh maaf Nona Sang keraagung sudah pergi dari tadi Karena dia ada urusan yang sangat penting Jawab Xiotian dengan ketakutan Mendengar hal itu New Moren pun tambah emosi Xiotian yang berani memprotesnya Langsung dipukulnya dengan keras Hingga kepala Xiotian pun benjol guys Xiotian langsung sadar Kalau Nona ini benar-benar sangat galak Dan tidak bisa diajak bicara Pantas saja raja kera itu lari Ucap Xiotian di situ New Moren pun langsung menarik baju Xiotian Hei kenapa kamu selalu membela Wukong Sebenarnya ada hubungan apa kamu dengan Wukong Teriaknya Saya dengan keraagung itu adalah partner Jawab Xiotian Hah partner Tanya New Moren yang langsung menghantamkan tongkatnya ke tanah Sehingga Xiotian pun langsung tambah merasa ketakutan Eh jangan Nona jangan buka lagi Teriak Xiotian ketakutan Tapi tiba-tiba saja Bukannya tambah marah Tapi wajah New Moren seketika berubah menjadi bersinar Dan emosinya pun langsung meredah Dengan tatapan yang sangat manis Ia kemudian berkata Hei apakah dia pernah menyebutku? Apakah dia selama ini memikirkanku? Dan bercerita tentangku? Ucap New Moren Xiotian pun langsung melongo Ia jadi bingung kenapa emosikan disini berubah dengan sangat cepat New Moren pun langsung kesana kemari dan berteriak Sun Wukong tak ada gunanya kau lari Sampai ke ujung dunia aku pasti akan menemukanmu Teriaknya Xin kemudian beralih di jembatan reinkarnasi Dan terlihat Xiotian dan New Moren pun berdiri di atas genting Melihat orang-orang yang memasuki jembatan itu Xiotian kemudian berkata Kalau dijelaskan seseorang yang telah melalui jembatan itu Maka semua ingatannya akan menghilang dan terlahir kembali menjadi orang yang baru Tiba-tiba saja Xiotian kemudian melihat seseorang yang dikenalnya Dan itu adalah Xio Fang Yaitu rekannya prajurit surga Xio Tian mengatakan kalau dulu Xio Fang telah kerasukan dan selalu merasa gelisah Apa yang dikatakan oleh Tata Gata ternyata benar Lihat ternyata Xio Fang sudah tenang di alam baka Ucap Xio Tian Xio Tian lalu teringat ketika ia memohon kepada Tata Gata untuk segera dibunuh saja Dan ia berjanji akan melayani Tata Gata Lalu saat Tata Gata akan mengeksekusi Xio Tian Dia berkata kalau untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan yang dialami Xio Tian waktu itu Maka jalan satu-satunya adalah segera mengirim ke alam baka Xio Tian merasa senang Dia berkata kepada Tata Gata untuk segera mengirimnya ke alam baka Tata Gata kemudian segera bertindak dan ia berteriak Kalau agar Xio Tian melaksanakan perintahnya Untuk mencari Jukuan untuk membiarkan Sun Wukong kembali ke dunia Dan apakah rencana itu dapat berhasil? Itu semua tergantung kepada keberuntunganmu Ujar Tata Gata Sambil ia memukul kepala Xio Tian dengan tangan buddhanya Terlihat Xio Tian disitu tersenyum Karena ia akan merasakan kedamaian Karena kedamaiannya di dunia saat ini sudah direnggut oleh asap hitam yang merasuki dirinya Niu Moren yang melihat Xio Tian melamun itu kemudian bertanya Hei kenapa kau melamun? Apa ada yang salah? Ucap Niu Moren Niu Moren lalu berkata kalau ia mengaku saat ini Ia merasakan lebih tenang dan damai Daripada hidup di dunia yang penuh dengan hiruk pikuk Ia pun jadi berkeinginan untuk tinggal sementara waktu di alam baka ini Agar bisa selalu bersama dengan Sun Wukong Tapi menurut Xio Tian ketenangan di alam baka ini hanya sementara Karena ia merasa kalau pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan ini Sehingga Xio Tian mengingatkan agar mereka selalu waspada di alam baka ini Sin kemudian beralih memperlihatkan Pat Kek yang sedang menuju ke Lanaga Terdengar saat ini perut Pat Kek berbunyi Menandakan kalau ia sudah sangat lapar guys Melihat di depannya istana naga sudah kelihatan Ia pun segera berlari agar segera sampai di sana Karena ia yakin pasti ia akan dijamu dengan makanan yang macam-macam Ia pun terlihat bahagia dengan berkata kalau ia akan makan enak bersama ciwi-ciwi naga yang cantik-cantik katanya Tapi tiba-tiba Pat Kek pun dikejutkan dengan sesuatu yang berada di depan matanya Karena di depannya ada seekor naga besar yang terkelita dan sudah tak bernyawa Dan tak hanya satu, naga yang mati itu ternyata ada banyak guys Melihat hal itu, tampak wajah Pat Kek pun terlihat sangat panik dan keringetan Ia pun bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan ke Lanaga saat ini Dan terlihat para penduduk yang lain pun sedang sibuk mengurus naga-naga itu Dan di situ pun juga terlihat Ausue yang juga sibuk Melihat ada Ausue, Pat Kek pun langsung segera bergegas untuk menghampirinya Akan tetapi Ausue pun terlihat masih sibuk dengan mangkuk yang dibawanya Hingga kemudian ia pun berlari dan tak menyadari kalau Pat Kek sedang menghampiri dirinya Hai Ausue, babi tua ini datang, kenapa kau mengabekannya? Teriak Pat Kek sambil mengejar Ausue Lalu tiba-tiba, seekor naga pun sadar dari pingsannya Dan ia pun langsung mengamu dan membuat keributan di situ Naga itu langsung menyerang semua manusia naga yang ada di dekatnya Dan terlihat kini Ausue pun segera bergegas ke arah naga itu Naga yang melihat Ausue pun juga langsung menyerang Ausue Tapi dengan cepat Ausue pun melompat Dan naga itu pun langsung menuju Pat Kek yang berada di depannya Jelas saja hal itu membuat Pat Kek kaget bukan main Dan duwar Naga itu pun langsung menyeruduk Pat Kek Pat Kek itu pun langsung berteriak Hei tunggu sebentar, aku belum makan bos Naga itu pun terus mendorong Pat Kek Sehingga Pat Kek pun menjadi geram Dan terpaksa memukulnya dengan keras Pukulan Pat Kek itu pun langsung membuat naga itu tergeletak Dan tak sadarkan diri dan terlihat Ausue pun segera menghampiri naga itu Dan meminumkan ramuan di mangkok yang dibawanya itu Dan setelah meminum itu Tampaknya naga itu pun perlahan-lahan menjadi tenang Ausue kemudian menjelaskan Kalau itu adalah ramuan khusus yang sudah turun-temurun di keluarganya Akan tetapi ramuan itu hanya bisa bertahan selama satu jam saja Ausue pun kemudian hanya diam saja di situ Terlihat dia sangat sedih dengan bencana yang menimpak lainnya Pat Kek dari belakang Ausue pun kemudian memanggilnya Ausue Lalu kemudian Ausue menjawab Kamu datang ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ausue Pat Kek kemudian menjelaskan Kalau guru sudah mengetahui saat ini terjadi sesuatu di klan naga Maka dari itu Beliau secara khusus mengirimkan saya sebagai murid terkuat untuk membantumu Selain itu Guru juga memberikan saya sebuah tugas yang sangat penting Ujar Pat Kek Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh